Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Baran Al-Farisi Dan di video kali ini kita akan bertanya kepada beberapa orang santri pendok pesantren Profesor Dr. Hamka Pertanyaannya adalah Mengapa sih mereka memilih pendok pesantren Profesor Dr. Hamka sebagai tempat untuk mencari ilmu Mari kita bertanya Sebelumnya perkenalkan namanya Perkenalkan nama saya Muhammad Jidan Arkan Saya berasal dari Padang Sidimpuan, Sumatera Utara Saya disini kelas 7 Jidan kenapa memilih pendok pesantren Profesor Dr. Hamka? Saya memilih pendok ini karena letaknya strategis dan jauh dari keramaian Perkenalkan namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Aldo Abdi Jinaidi Saya kelas 7 Apa alasan Aldo memilih pendok pesantren Profesor Dr. Hamka ini? Karena pendok pesantren Profesor Dr. Hamka Bangunan yang sangat bagus dan sangat indah Membuat saya betah disini Terima kasih Aldo Sebelumnya namanya siapa? Perkenalkan nama saya Muhammad Idris Berasal dari Simpang 4, Pesan Barat Saya duduk di kelas 7A Alasan Idris memilih pendok pesantren Profesor Dr. Hamka ini apa? Karena sewaktu saya SD Saya mendengar salah satu ulama di Indonesia Yaitu Buya Hamka Maka saya masuk ke pesantrennya Dan suatu saat nanti Saya ingin seperti Buya Hamka Semoga apa yang Idris inginkan tercapai semua Terima kasih Sebelumnya perkenalkan nama yang siapa? Perkenalkan nama saya Anggi Friensyah Saya berasal dari Lubuk Basung Apa alasan Anggi masuk ke Memilih pendok pesantren Profesor Dr. Hamka? Saya masuk ke pendok pesantren Profesor Dr. Hamka Karena kita diajar kemandiri dan tidak cenggeng Terima kasih Sebelumnya nama yang siapa? Nama saya Gading Putra Berasal dari Lubuk Basung Apa alasan Gading memilih pendok pesantren Profesor Dr. Hamka? Saya memilih pendok ini Karena di pendok ini bisa melahirkan Kader-kader seorang ulama penerus Buya Hamka Terima kasih Sebelumnya perkenalkan nama siapa? Mohd Zaki Ibrahim Rasal dari mana? Jakarta Apa alasan Zaki masuk ke pendok pesantren Profesor Dr. Hamka? Saya memilih pesantren Hamka Karena saya tahu alumni Hamka Orangnya pintar pidato Dan saya ingin pintar pidato Semoga apa yang ada inginkan tercucit Nah teman-teman Jadi itulah alasan Berapa orang santri pendok pesantren Profesor Dr. Hamka Kenapa mereka memilih pendok pesantren Profesor Dr. Hamka ini Sebagai tempat untuk menonton ilmu Dan bagi kalian teman-teman Yang pernah bersekolah di pendok pesantren Profesor Dr. Hamka Silahkan komentar di bawah ini Apa alasan kalian masuk pendok pesantren Profesor Dr. Hamka? Saya Muhammad Farhan Al-Farisi Terima kasih Terima kasih